Lu harus bikin 2 feet benar Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu baik, serta diberikan kesehatan dalam menjalani hari Pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Hunting Emma yang rilis pada tahun 2017 Film asal Afrika Selatan ini bercerita tentang seorang guru cantik bernama Emma yang secara tidak sengaja menjadi saksi pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok gangster Emma pun harus berjuang bertahan hidup di antara hamparan padang pasir untuk bisa lepas dari kejaran mereka Oke guys, kalau begitu langsung saja kita ke cerita lengkapnya Film akan berfokus pada seorang guru bernama Emma Hari itu adalah hari terakhir ia mengajar karena besok sudah dimulai liburan akhir tahun Berhubung Emma sedang ada masalah dengan pacarnya dia lalu memutuskan untuk mengunjungi pertanakan ayahnya di suatu daerah bernama Karo untuk berlibur sembari melupakan masalah yang ada Saat ingin pulang, penjaga loker menyerahkan kepada Emma sebuah tas berisi perlengkapan camping yang dititipkan oleh sepupunya Singkat cerita, Emma pun berangkat sendirian dengan mengendarai sebuah mobil Di dalam perjalanan, Emma lalu menelpon dan meminta ayahnya Jack untuk menghidupkan stopwatch karena ingin mengetahui seberapa lama waktu yang dia tempuh selama perjalanan Emma dan ayahnya memang sering bermain hal yang seperti itu Mengingat ayahnya adalah seorang mantan pasukan khusus militer pengintai Di tempat lain terlihat enam orang pria sedang mengepak narkoboy untuk diselundupkan ke kota Geng ini dipimpin oleh seorang pria yang biasa disebut Bossman Serta anak buahnya yang bernama Jay dan Bes Lalu ada dua bersaudara bernama EJ dan Bula Dan juga Pete keponakan dari Bossman Yang terlihat agak kaku dan khawatir Bisa dimaklumi Mengingat hari itu adalah hari pertamanya bekerja Kembali ke Emma Emma tampak kesal Setelah mendapat pesan kangen dari sang pacar Lalu Emma saling berbalas pesan dengan pacar yang sebenarnya masih sangat dia sayangi Terungkap kalau pertengkaran mereka berawal dari hal yang sepele Dimana Emma memergoki pacarnya sedang mengukul seseorang Meski pacarnya berdalih Kalau pemukulan tersebut berni hanya pembelaan diri Tapi tetap saja Emma tidak suka dengan kekerasan dengan alasan apapun Di lain sisi kendaraan Bossman dihentikan oleh seorang polisi yang sedang bertugas Pete yang mengendarai mobil itu terlihat tidak bisa menyembunyikan ketakutannya Mengingat ini adalah pengalaman pertamanya Hal itu justru membuat polisi semakin curiga dengan perilaku anehnya Melihat situasi tersebut EJ dan Bula mencoba mengalih perhatian si polisi Dengan berpura-pura bertanya arah jalan Namun trik tersebut gagal mengecoh si polisi Tidak punya pilihan mereka lalu memakai alternatif lain Yaitu menggunakan kekerasan Kemudian mereka mengambil senjata, lencana, serta mobil polisi itu Kemudian dia digiring memasuki satu lahan yang kosong Secara kebetulan Emma juga memasuki arah persimpangan yang sama Sialnya mobil Emma mengalami mogok Berada tak jauh dari lahan kosong yang dimasuki oleh Bossman tadi Sialnya lagi kawasan tersebut sangat sulit mendapatkan sinyal Kembali ke Bossman yang bersiap-siap untuk mengeksekusi si polisi malang itu Bossman lalu menyuruh Pete yang menembaknya Kemudian Bossman menyuruhnya untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu Suara tembakan itu secara tidak sengaja didengar oleh Emma Emma menduga kalau suara tembakan itu berasal dari senjata orang yang sedang berburu Lalu dia mengambil botol berniat meminta air kepada mereka Untuk mengisi radiator mobilnya Kembali ke Bossman Terlihat si polisi menangis memohon agar mereka tidak menghabisinya Melihat itu AJ menjadi kasihan Dan memberi saran agar polisi itu diikat dan ditinggalkan saja Mendengar itu Bossman pun menjadi marah Meski sempat terjadi perbedaan pendapat Bossman tidak peduli Dan tetap saja pada keputusan awalnya Sesampainya di sana Emma melihat Bossman dan kawan-kawan sedang berkumpul Dari arah yang tidak begitu jauh Emma melihat dengan jelas Polisi itu dihabisi oleh mereka Emma sangat suak menyaksikan hal itu Tanpa sengaja menjatuhkan botol kaca yang dia bawa Hingga membuat Bossman dan kawan-kawan menyadari keberadaannya Emma lalu bergegas kabur Tapi usahanya tersebut berakhir sia-sia Dia berhasil ditangkap oleh Jay dan Bass Setelah memastikan kalau Emma hanya sendirian Lalu dia dibawa menghadap ke Bossman Kemudian Bossman mengizinkan semua anggotanya untuk menyodok Emma Setelah itu baru dia akan dilenyapkan Tanpa mereka sadari Polisi yang mereka pikir sudah mati ternyata masih hidup Secara mengendap dia merangkak menuju ke mobilnya Sementara itu Bula mulai memborgol Emma Agar lebih mudah untuk disodok Belum sempat itu terjadi Perhatian mereka seketika teralihkan Oleh polisi yang mencoba kabur dengan mobilnya Dengan kemampuan Bossman menembak dengan jarak jauh Pada akhirnya polisi itu pun benar-benar tewas Sedangkan Emma dengan sekuat tenaga berhasil meraih lencana polisi Dan menemukan kunci lalu membuka borgolnya Emma pun mengambil pisau Bula yang terjatuh dan bergegas menuju ke mobilnya Lalu dia mengambil perlengkapan camping yang dia bawa Dan buru-buru meninggalkan tempat tersebut Bula lalu kembali dan menemukan Emma sudah berhasil kabur Melihat itu Bossman marah besar Lalu menugaskan semuanya untuk memburu Emma Mereka pun berpencar Sementara ayah Emma terlihat khawatir Melihat anaknya tak kunjung sampai Dia pun menelpon Emma tapi tidak ada jawaban Emma yang bersembunyi di bawah bebatuan bukit Terlihat menangis ketakutan Sementara senjata yang dia punya Hanyalah pisau dan kapur penghilang racun Jay dan Bass kemudian memeriksa mobil Emma Dan menemukan kartu identitas milik Emma yang tertinggal Kemudian dia melaporkan hal itu kepada Bossman Pete yang dulu pernah bekerja sebagai penjaga hutan Kemudian mengusulkan kepada Bossman menyusuri padang untuk mencari Emma Dengan mengikuti jejak kaki yang ditinggalkannya Mereka semua tampak sudah mulai khawatir Jika Emma tidak segera ditemukan Nasib mereka jelas akan terancap Karena Emma adalah saksi yang mengenal dengan jelas wajah mereka Dan kejahatan yang telah mereka lakukan Yang lain mulai mengikuti jejak Sementara CJ mulai menghapus jejak yang tertinggal Agar tidak ada orang lain yang mencoba menyusul mereka Singkat cerita mereka sampai ke bukit tempat Emma bersembunyi tadi Beruntung Emma sudah meninggalkan tempat itu Melalui teropongan Emma melihat Bossman CS Terlihat mereka sedang menuju ke arahnya Emma kemudian menyadari Kalau jejak langkah kakinya lah yang menuntun mereka Lalu dia menemukan satu ide dengan membuat jejak langkah Ke arah yang berbeda untuk mengecoh mereka Trik itu terbukti berhasil Sebagai seorang pelacak Pete dibuat kebingungan Untuk menebak jejak kaki Emma dengan tiga arah yang berbeda Kemudian mereka memutuskan untuk membagi kelompok menjadi tiga kubu Dan masing-masing mengikuti satu arah jejak kaki Mereka semua sudah mulai kehausan Karena menyusuri padang yang tandus tanpa persediaan air Keadaan itu memaksa mereka harus segera menemukan Emma secepat mungkin Di lain sisi terlihat seorang pria tua pengendara mobil Berhenti dan mendekati mobil Emma yang dalam keadaan kosong dan terbuka Ternyata pria bernama Manny itu adalah kenalan ayah Emma yang kebetulan mengenalinya Dia kemudian berteriak memanggil nama Emma berkali-kali Tapi tidak ada jawaban sama sekali Kemudian Manny mencari lokasi yang memiliki sinyal Dan menelpon ayah Emma Mendengar itu Jack kemudian memutuskan untuk menyusul putrinya Sementara bos men CS terlihat sudah mulai kewalahan Mencari-cari di tengah terik Tapi keberadaan target masih belum ditemukan Singkat cerita setelah berlari cukup jauh Tanpa sengaja dia menemukan sebuah wadah berisi air Untuk berjaga-jaga dari keracunan air yang kemungkinan besar telah terkontaminasi Emma kemudian mensterilkan air itu ke dalam botol minumannya Hingga air tersebut aman untuk dikonsumsi Tak lama berselang, dua bersaudara EJ dan Bula akhirnya melihat Emma dari kejauhan Terjadi adung mulut antara keduanya EJ ingin melapor kepada yang lain Tapi EJ justru ingin bersenang-senang dengan Emma terlebih dahulu Tanpa gangguan dari yang lain terutama Bosman Di lain sisi, Jack sudah sampai di lokasi mobil Emma berada Dia meyakini kalau jejak kaki di persekitaran mobil itu telah disapu oleh seseorang Manny pun bertanya untuk apa dan siapa yang melakukannya Setelah melihat jejak kaki di luar jalan, Jack bisa menebak Kemungkinan ada lima atau enam orang yang sedang mengejar Emma Anehnya setelah mengetahui itu, Jack sama sekali tidak terlihat cemas Dia yakin Emma yang sedari kecil sudah dia ajarkan cara pertahanan hidup Pasti mampu melakukan perlawanan saat dia terpojok Tapi Emma memiliki satu kelemahan sejak dulu Yaitu tidak begitu baik dalam hal menembak Dan itulah yang membuat Jack sedikit khawatir Secara diam-diam, Bula berhasil mendekati dan menodongkan pistol ke arah Emma Sementara EJ memutuskan untuk tinggal Dan membiarkan Bula melakukan aksinya sendirian Bula memaksa Emma untuk menyerahkan botol minumannya Setelah meminum air itu, lalu dia berniat untuk melanjutkan aksinya yang tadi sempat tertunda Dalam kondisi terdesak, Emma terpaksa menusuk Bula hingga tewas Kekerasan yang tadinya sangat dibenci oleh Emma Setelah menunggu cukup lama, EJ tidak melihat penampakan adiknya dari kejauhan Lalu dia memanggil Bula tapi tidak ada jawaban Kemudian dia melapor kepada Bosman tentang Emma yang sudah dia temukan Pembicaraan itu didengar oleh Emma dari radio milik Bula Lalu dia mengambil radio itu dan bergegas melarikan diri EJ yang melihat Emma kabur dari kejauhan Dia pun menyusul ke lokasi itu Dan terkejut menemukan adiknya telah tewas Situasi seketika berubah menjadi sedikit tegang Mengetahui bahwa ternyata Emma bukanlah wanita lemah seperti yang mereka bayangkan Mendengar kepanikan EJ, Bosman dan yang lainnya bergegas menuju ke arahnya Sementara Emma sudah mulai menunjukkan jati diri yang sesungguhnya Dengan berani dia menantang Bosman Memberi mereka waktu 2 jam agar dapat menangkapnya Jika gagal maka Emma akan melaporkan Bosman dan kawan-kawan kepada polisi Melalui radio yang sudah ada di tangannya Lalu Emma naik dan bersembunyi di atas bukit Bosman CS sudah sampai di tempat lokasi Bula Tergabar Yang lainnya masih sempat meminum air yang ada di dalam wadah besar itu kecuali Bosman Setelah itu mereka kembali melanjutkan pemburuannya EJ yang sampai ke bukit itu lebih dulu mencari-cari di persekitaran bawah Dan lalu Lalu Emma melaporkan kematiannya itu kepada Bosman Hingga membuat Bosman menjadi semakin naik pita Tak lama kemudian Jack sampai ke bak air itu dan menemukan jasad Bula Dia pun semakin yakin bahwa putrinya mampu mengatasi mara bahaya yang sedang dihadapinya Emma yang terus bergerak memantau Bosman dan kawan-kawan dari kejauhan Bosman yang menyadari itu langsung melepaskan satu tembakan ke arahnya Sayangnya tembakan tersebut meleset Sementara keadaan Pete semakin melemah setelah meminum air yang terkontaminasi itu Dia pun melihat Emma berlari masuk ke rumah yang kosong Melihat itu Bosman sekali lagi melepaskan tembakannya Kemudian Bosman memerintahkan yang lainnya untuk memburu Emma ke rumah kosong itu Sementara dia bertugas membidik dari kejauhan Emma berhasil memasuki satu rumah yang kosong tersebut Kemudian mereka bertiga berpencar memeriksa rumah kosong itu satu persatu Lalu Jay masuk ke rumah di mana Emma tengah bersembunyi Lalu Jay langsung tewas di tempat Kembali ke Jack Setelah lama berusaha mencari Emma namun tak kunjung bertemu Dia pun memutuskan kembali dan menunggu kedatangan putrinya di rumah Pete masuk ke bangunan yang sama untuk mencari si Jay Tak lama Emma berhasil menangkapnya Tapi dia memohon agar Emma tidak menghabisinya Entah kenapa Emma merasa kasihan Dia pun menyuruhnya pergi Saat berlari menuju keluar Pete justru berteriak memanggil yang lainnya Alhasil dia pun akhirnya tewas di tangan Emma Emma lalu memasuki rumah kosong yang lain Best yang ternyata ada di sana menyadari kedatangan Emma Lalu dia mengecilkan suara radionya Dan tidak menghiraukan panggilan dari Bosman Karena tidak ada satupun yang menjawab panggilannya Bosman memutuskan untuk turun dari pemukiman Dan langsung menuju ke rumah kosong itu Best berhasil menyerang Emma Hingga terjadi pergelutan antara keduanya Hingga pada akhirnya Emma berhasil melumpukannya Lalu Emma keluar dengan membawa dua pistol di tangannya Di sini Bosman seakan meremehkan Emma Dengan meletakkan senapan snipernya Dan menggantinya dengan pistol biasa Keduanya lalu saling beradu kecepatan menembak ala koboy Dan untuk pertama kalinya dalam hidup Tembakan Emma akhirnya tepat sasaran Bosman pun dibuat menegang nyawa Meskipun dia juga terkena tembakan Emma tetap mampu berdiri dan berjalan kembali ke rumah ayahnya Jack pun menghampiri Emma dan mereka pun berpelukan Emma bilang kalau hari ini dia telah belajar menembak Di akhir film di rumah sakit Emma mengirim pesan kepada pacarnya untuk minta maaf Emma akhirnya mengerti Bahwa terkadang kita terpaksa melakukan kekerasan untuk membela diri Dan film pun selesai Oke guys secara keseluruhan filmnya lumayan seru dan menegangkan Intense dan tidak bertele-tele Tapi saya secara pribadi merasa plot ceritanya agak sedikit kurang Harusnya Emma dibuat agak menerita di awal Baru setelah itu semakin memotivasinya untuk bertahan hidup dan balas dendam Oke guys kalau gitu sampai jumpa lagi di next video